Intro Hai dear, back again with me, Dian Regina Di channel aku kalian bisa nemuin rekomendasi tempat wisata, kuliner, serta penginapan Supaya gak ketinggalan video-video menarik setiap minggunya Pastiin kalian langsung subscribe, like, komen, dan share channel ini di seluruh media sosial kalian Dan racunin teman-teman kalian buat liburan Di episode-episode sebelumnya aku udah recap day 1 aku di Labuan Bajo kemana aja Berikut spill-spill penyewaan sepeda motor, serta hotel dimana aku stay di malam pertama aku disini Jadi buat kalian yang belum nonton, biar nyambung gitu ya sama video ini Kalian bisa nih nonton dulu episode sebelumnya atau setelah video ini Kalian juga bisa lihat episode lengkapnya di playlist Labuan Bajo Ada banyak tempat yang aku kunjungin selama aku liburan disini Dan semoga bisa ngebantu kalian nyiapin budget liburan kalian ke Labuan Bajo Selesai makan di Happy Banana Karena kita mau lanjut, tadinya sih rencana mau ke Goa Rangko Yuk lanjut seliling di Labuan Bajo Setelah aku makan siang di salah satu restoran sushi yang most recommended dari teman-teman aku Which kalian bisa lihat review lengkapnya di video yang udah aku buatin Aku melanjutkan trip hari pertama aku ke Goa Batu Cermin By the way itu Hotel Zasgo, tempat aku stay malam ini Review lengkapnya udah aku buatin di video terpisah Pokoknya nanti kalian cek semuanya di playlist Labuan Bajo ya Jalan di Labuan Bajo tuh bagus banget Mulus banget, terus lengang Kurangnya tuh cuma satu Ya Allah, panas banget Aku udah bilang ya ke kalian kalau Labuan Bajo tuh panas Karena memang bener-bener panas dan super lembab gitu loh Jadi kalau aku disini bener-bener keringetan banget Kotanya tuh berasa banget kalau nggak banyak penduduknya disini Jarang banget denger-denger klakson motor atau mobil ya Saking lengangnya ini jalan Yang ada malah kita tuh denger klakson dari kapal-kapal yang ada di Dermaga Aku memutuskan untuk datang satu hari lebih awal Sebelum trip tiga hari dua malam aku di kapal Pinisi Karena emang udah rencana mau keliling kota Labuan Bajo Tapi sangat sedikit informasi dan video-video yang aku temukan Tentang apa aja tempat yang bisa dikunjungin di kotanya ya Bukan pulau-pulaunya Makanya awalnya sih agak ragu juga nih mau keliling-keliling Karena kurang jelas mengenai transportasi, jalan, bahkan tiket masuknya Cuman sayang aja kalau udah ngambil cuti, liburan ke Labuan Bajo Tapi hanya ikut selling trip aja tapi kita tuh nggak eksplor kotanya Makanya aku nekat nih untuk city trip di Labuan Bajo Menurutku sih worth it banget buat menghabiskan lebih banyak waktu di Labuan Bajo Sebenernya nggak bisa dibilang city trip Karena kotanya itu di sekitar Dermaga aja Tapi aku juga nggak tahu menyebut trip ini apa Intinya tuh trip Labuan Bajo di daratnya gitu lah ya Nah ini aku on the way ke Goa Batu Cermin ngikutin Google Maps Dan nyasir dong Tips dari aku, kalian harus hati-hati ngikutin Google Maps di Labuan Bajo Karena disini titiknya tuh sering nggak akurat Kalau lihat di video-video Youtube orang-orang yang traveling di Labuan Bajo Sering juga ya kesasar gara-gara Google Maps Makanya kalian jangan skip video ini Karena aku disini tuh ngikutin Google Maps dan ujung-ujungnya nyasar Pas udah nyampe sini pun Mapsnya nggak ada respon ya Bener atau enggak Akhirnya aku puter balik ke arah pertigaan tadi Terus udah yakin banget kan Berarti harusnya belok ke arah yang ini gitu Pas udah sampe ujung-ujungnya lah Kok ini malah apa ya Kayak rumah atau pabrik atau apalah aku nggak tahu Terus Google-nya tuh bilang kita udah sampe tujuan Ya sekati-kati jelas-jelas salah dibilang udah sampe Akhirnya aku balik arah lagi ke tempat pertigaan tadi itu Untung banget ada penduduk lokal Di sekitar jalan ini tuh nggak banyak penduduk berseliwaran Kayak di Jawa atau Bali gitu kan banyak ya Terus takutnya juga kalau aku nanya Belum tentu mereka tahu lokasi ini Untungnya sih yang aku tanyain Tahu gitu ya Sama penduduk lokalnya ini aku diarahin lagi Balik ke jalan utama Dan disuruh belok kanan setelah belokan jalan ini Kalau kalian mau kesana juga Ikutin video ini biar nggak nyasar Jadi pastiin jangan di skip videonya ya Pokoknya kalian ikutin aja yang ada di video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wow ini panasnya bener-bener luar biasa banget! Sekarang jam 13 lebih 10 Kalian bisa ngikutin screen record Yang udah aku buatin ke kalian Kalian tinggal ikutin aja jalan itu Dan ternyata ini tempatnya bagus banget Aku pikir bakalan yang kayak Batu-batuan gitu loh langsung Kayak goa Ternyata enggak Udah cukup modern Aku jadi penasaran dalamnya kayak gimana Yaudah aku mau langsung masuk ke dalam Karena udah panas banget Yuk Zuzur aku terkejut ketika nyampe Lah kok bagus Modern tapi masih ada kesan lokalnya ya Mungkin karena ada pemilihan atapnya Mirip sama rumah adat NTT Yaitu rumah adat Musalaki Terus tadi kan kayak ada rumah adat Musalakinya ya Pas kita lihat di depan tadi itu Di atas ekspektasi aku sih Aku pikirnya tuh kayak tempat wisata Yang belum terlalu berkembang gitu loh Jadi parkiran depannya tuh langsung goanya Ternyata enggak ada pelatarannya kayak gini Aku bahagia banget ya Karena pemerintah tuh sekarang Mulai menggalakan pembangunan wisata Wisata enggak cuma di Indonesia Barat aja Atau Bali aja Tapi udah makin ke timur Ya semoga ya Perkembangan pariwisata kita itu Semakin maju Dan transportasi Untuk ke daerah-daerah lain Terutama timur Indonesia itu Lebih murah dan lebih mudah Jadinya kan kita ini Makin semangat gitu loh Buat jalan-jalan ngelilingin Indonesia Nah sebelum kita masuk ke goanya Kita ngisi buku tamu Ya ampun ini kita udah kayak Mau dateng ke undangan nikahan gitu ya Terus bayar tiketnya Tiketnya ini 20 ribu rupiah per orang Untuk turis lokal Aku lupa untuk turis asing tuh berapa Kalau enggak salah sih 50 ribu rupiah per orang Ya beti lah ya Beda tipis Terus bayarnya pake cash Bisa sih katanya Pake mesin atau debit gitu Cuman katanya lagi bermasalah Jadi mending kalo kalian kesini Siap-siap aja Bawa uang cash Halo adek Nurti Kalo seberapa di? Klas 3 SMK 3 SMK? SMK 1 Oke Sela SMK dengan disini Untuk menyusuri gua batu cermin ini Disediakan jasa pemandu Dengan tips minimal 50 ribu rupiah per pemandu 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 Pemandunya ini anak-anak yang masih pada sekolah Sebenernya bisa aja kok Tanpa pemandu Cuman menurutku Menuju ke gua batu cermin Tentu saja tanaman bambu ini akan menghijau ketika musim hujan ya Cuman karena ini masih musim kemarau Makanya tanamannya kering Disini super panas dan super lembab dir Jadi pastikan kalian bawa topi plus kacamata hitam Udah reapply sunscreen dan air mineral Asli di perjalanan ini aku haus banget Dan kepanasan banget Mana air mineral di toko sini udah abis Jadi yaudahlah aku tahan-tahan nih keausan Gua cermin ini ceritanya bagaimana? Jadi dulunya di laut Jadi dulunya di laut Laut, oke Karena adanya gempa bumi Oke Naik Ah air lautnya naik apa buminya naik? Batunya naik Oh batunya naik Di tinggi dari permukaan laut Oh begitu ceritanya Batu payung Ini kan oleh Tedorus Verhoeven Oh Verhoeven Adanya 1951 1951? Orang Belanda itu? Iya orang Belanda Jadi sebelum kita masuk ke gua batu cerminnya Ini kita mampir dulu ke batu payung Kenapa disebut batu payung? Karena ada batu yang bentuknya itu seperti payung Cuman kalau menurut aku sih Kayak jamur ya Tapi ya mungkin ini karena orang-orang zaman dulu bisa berteduh gitu kan di bawahnya Tapi ini gak ada ceritanya juga Kenapa ada seperti ini batunya Jadi yaudah aku gak tau bagaimana histori dibalik batu ini Nah setelah ambil foto dan video Lanjutin lagi deh perjalanan dan lihat deh langitnya tuh Sebersih ini dan sebiru ini Makanya panas banget Aku baru pertama kali lihat kayak gini Mari kita lihat Wah itu tangga-tangganya Mantap tadi adanya bawa senter Oke kita ke arah kiri Pas baru pertama kali aku lihat batunya tuh langsung Masya Allah Keren banget Kerennya tuh in a different way Apa ya bahasa Indonesianya? Aku bingung Bagus banget Tapi ada perasaan yang magis Langsung kepikiran zaman purba atau zaman batu Aduh pokoknya kalian harus dateng sendiri sih Biar ngerti maksud aku tuh apa Zuzur agak ada perasaan gimana gitu ya Pas masuk kesini Tapi gak ada kok cerita-cerita aneh Atau mistis mengenai tempat ini Ini kan masih alami banget ya Terus gak terlalu banyak di jamaah orang Jadi ngerti kan? Kayak ada perasaan asing aja gitu Oke deh So please enjoy the virtual tour Itu namanya batu jodoh Karena pertemuan dua batu Tapi buat kalian yang belum dapet jodoh Gak usah ngarep mitos apa-apa ya Karena gak ada mitosnya Intinya sih cuman Itu dua batu yang bertemu gitu Wah masuk sini tuh udah adem tuh gak sih? Udah dingin gitu Ini adanya masih SMP Jadi jalan segini gak ngos-ngosan Biaran say sama kita say Baru turun dari motornya gitu Aduh Terus gobelnya overheat Mau dipakai ngerekam gak bisa Jadi dicopat dulu Gak bisa di-restart juga Padahal baru mau masuk ke goanya Oke coba ntar Oke Kalau gambarnya pecah-pecah Menggunakan And by the way aku udah pake helm Tadi dipake ini Ih enak banget Dingin Ini jongkok Oh jongkok Oke deh Kita harus jongkok Ini lewat mana Sini Aku gak bisa ngeliat kan Bikin topi Ini harus hati-hati banget Karena Bener-bener Starlight beatnya Agak lumayan panjang Oke Disini baru bisa Berdiri lagi Oke Sini batunya dingin banget Aku gak sengaja megang Dingin Oh Baru banget Ini Dibuat fosil penyu Hah Ini kepalanya Wah ini fosil penyu Dan itu kepalanya Wow Bukan memang dibentuk ya Bukan ya Emang fosil ya Iya Oh baru pertama kali nih Melihat fosil asli Fosil penyu Berarti ini dulu Laut ya Iya Oke Laut Gempa bumi Terus habis itu Batunya naik Bukan Batunya naik Oke Bukan airnya yang surut ya Bukan Bukan air yang surut Tapi Batunya ini naik ke permukaan Wow Ini kalian Oke Harus banget sih Pake guide sih Kalo enggak Nanti kalian masuk lewat mana Keluar lewat mana Gitu Iya Iya Itu patung Bunda Maria Itu patung Bunda Maria Oke Sumpah ini kayak Kayak di film-film Hollywood Tengah sih Yang adventure-adventure gitu Oh Ini debunya agak lumayan ya Mbak Iya Eh Mbak Ini yang namanya Karena ada pantulan cahaya Dari atas Tapi kayak kita ada telat ya Ini ya Atau memang enggak Atau ini jam yang bagus ya Memang Kenapa disebut Batu cermin Karena ada pantulan cahayanya disini Makanya disebutnya Batu cermin Tapi Di dalam sini Nggak ada bau yang Dimana sih Enggak Ya bau batu-batuan aja Aku tuh mikirnya sebelum kesini Kayak banyak kalongnya Gitu loh deh Banyak kalongnya disini Jadi kayak bau kalong gitu Kan ternyata enggak Tapi Ya Oke Nanti ada yang mau Gelap deh Gak usah deh Gak usah deh gak apa Udah aku buatin video deh Gak usah aku tadi Aku mau foto Udah Oh balik Oh ya nerti Saya Balik arah So kalau mau foto Gak pake bridge Gak ternyata Tour ini membutuhkan waktu Sekitar 45 menit Dari awal masuk ke hutan bambu Sampai balik lagi Di awal perjalanan kita Gimana Kalian tertarik gak Untuk mengunjungi Goa batu cermin ini Atau mungkin kalian Udah pernah kesini Komen di bawah ya I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted My heart's been wounded Silhouettes of you Are like a time Never really know Just what you want With you I don't ever feel calm I could feel this But inside my palm Play with me Like cats and a string You don't understand The pain that brings You don't ever wanna Give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down And I play dead And I stay dead Baby you'll get Sick of being the monster Out of my head Under my bed Setelah selesai Setelah selesai Kita di Goa batu cermin Lalu sekarang kita akan menuju ke Goa rangko Tapi katanya goa rangko dari sini Jauh banget Ini udah mulai agak lemas sih Seru gitu loh Asik Asik Mungkin mau istirahat dulu Di hotel sebentar Atau langsung ke goa rangko Atau mah ke goa lomori Nah gak tau Makanya kalian jangan di skip videonya Iketin terus Perjalanan aku hari ini Seharian jalan-jalan di Kota Labuan Bajo Sampai jumpa